Halo teman-teman lagi cuy mohon nyuruh oke di video kali ini kita bakal ngetes silverwolf ya guys ya SW first impression juga dan ini gua bakal nentuin ya gua bakal ngetes gacha apakah gadi SW cuman kayaknya nggak bakal all-in karena emang gua butuhnya loca juga ya ini penentuan juga sih ya kalau emang silverwolf asik menurut gua atlas menurut gua pribadi lah gua bakal coba gacha dia ya dengan primo jam yang gua punya eh kita cek dulu update-nya nih ada apa aja nih Oh nggak ada arcon quest atau main quest tidak ada Oke kita ambil wih deh baik banget kan nggak ada ulang tahun enggak sih kayak gini ya tidak ada ulang tahun bro bagi-bagi Oke thank you by the way kita coba langsung SW memberikan kes baru pada musuh mengurangi dev dan rest tipe musuh membuat musuh memasuki banyak efek debuff banyak efek debuff GG Oke SW ini buat teman Genshin gue sih enggak fernya Shinobu banget ya Shinobu banget Oke kita cek ini udah jadi build-nya udah jadi build-nya apakah memang sesuai rekomen kita lihat buat dari hoover sendiri kelihatan dua dua satu Oke ke DMs Oke mau bonus aja hit rate nya di 84 84 boleh-boleh lah udah udah cukup oke guys ini butuh bagus ini break effect 32 Oh enggak nih bukan dari lingrop kayaknya deh kayaknya ya dari subsat doang kayaknya terus kita cek lc-lc udah jelas lah Oh iya ini by the way nanti kalau damage-nya kalau damage cmc kita tes masuknya gede itu ini juga berpengaruh dari ini LC nya guys ya ada efek ether code yang bisa ngasih full vulnerability jadi damage bakal ningkat 12% tuh ngaruh juga Oke full lesson tiga ya harus ada tiga debuff tetap gua kira dua ini sama sih sama konten gue yang kemarin belum ada yang berubah ini juga sama nambah satu ini juga sama nambah satu durasi Oke kita cek cek Apakah ada perbedaan 96 persen peluang dasar level 882 persen sama sama yang gue gua lihat 82 persen peluang dasar nih ini yang harus gue cek nih harus gua cek peluang dasar untuk memberikan satu weakness tambah dengan tipe yang sama dengan salah satu rekan tim secara acak kalau disini masih sama guys ya jika weakness yang ditambahkan adalah weakness yang sudah dimiliki oleh target musuh tidak akan memicu pengurangan damage res ini yang kita incirkan sebenarnya kalau musuhnya belum belum punya weakness tersebut terus kita add weakness tambahannya ini kalau di website disitu 20 persennya 20 persen cok itu yang kita cari itu jadi kalau misalkan musuhnya lemahnya saya gua kasih lihat langsung di betulnya lah untuk tekniknya masih sama ayah masih sama ultinya Oke juga masih sama langsung aja kita cek kita lihat minor tresnya minor tresnya efek hitret quantum damage efek hitret quantum damage efek hitret rata-rata udah gede lah reliknya dia pakai ini memang nggak bisa kita cek yang bisa kita cek saatnya amal kayak Genshin detail saatnya juga kalau ngecek yang ini ini miru itu sama lu ngecek yang ini cukup agak ada bedanya keidolone idol 0 let's go kita agak skin SW mana musuhnya co-op mana musuhnya pocak Oh ini dia musuh ya hajim ya bret Oke musuhnya bikinnya nggak punya kuantum ya Oh kalau musuhnya bos tuh nggak langsung hancur Pak kalau kroco langsung hancur tapi at least nih gede itu pengurangan breaknya Oke ini membantu sih cukup membantu tekniknya si SW ya ya bisa dibilang kalau lu masukin SW di tim ya teknik udah paling better sih ASW yang terakhir keluarin karena sih kan tekniknya itu mukul Pak nih kita cek ada debuff-debuff ya musuh turun kena bug langsung def min 7% Oh ininya ini bisa diakalin nggak ya jadi kita dapatnya defense terus gitu bisa nggak ya bug tipe tiga ada dua bug masuk lesgo ngalu dua bug masuk ke musuh Pak lecek deh Oh dia enggak karena enggak hancur ya kalau hancur masuk dua bug GG kita tes skill jahat fisik dulu fisik dapet ya kita gas lepak gue pengen ngetes timpah tuh timpah kalau gua timpah saya dapat kuantum lagi nggak dapet kuantum cok fisiknya hilang dapet kuantum tapi kok dapet kuantum lagi gitu bisa nggak nah itu agak peri ini karena kebetulan mungkin hoki ya nya gua bisa gua ntar ganti gua ntar gantinya tuh eh langsung-langsung keganti gitu coba gua add lagi jahat beret tetep kuantum ya jadi kayak misalkan lu Wah gue pengennya dapat fisik kali ternyata kuantum lompat skill lagi belum dulu langsung dapat fisikal Pak Nah itu yang yang gua bilang 50-50 tuh itu untuk silverwolf ya dan disini juga ngasih partinya sengaja dua fisik gitu satu lagi elemennya sama fisikal sama emsi jauh bayi disini bisa elektro disitu setiap kalau kenanya elektro musuh dapatnya elektro ya udah kita nggak dapat apa-apa gitu hati gua cek dulu musuhnya kita cek musuhnya abis di-skill ada baku baknya bisa banyak deh Pak kali pencet dapet tiga sekali pencet dapet satu sebentar 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 ya kita kurangin dulu defense-nya udah kita kurangin kita pukul crit criticalnya goceng hit botnya abis udah jadi bikin pukul lagi enggak crit hahaha itu pasif gua enggak crit pasif gua nggak crit eh dari ulti yang 40% dari ulti gede banget 40% speed sama tekur 2323 apa ini Pak nah ini kalau gua kukul biasa bak nambah cok nambah tuh nambah bisa di setak tiga biji mantap ini mantap ada etherkotnya ini dari ini dari LC nya ya gua penasaran gua penasaran gua penasaran gua penasaran gua penasaran gua sama baknya baknya silverwolf yang tiga-tiganya bisa muncul tuh penasaran gua penasaran coba kita baca lagi untuk tekniknya silverwolf segera menyeram musuh kuantum tipe weakness langsung hancur ya langsung hancur tapi disini tidak dituliskan kalau baknya itu langsung masuk Pak ya nggak Oh karena musuh break nge-break dia nge-break talent yang ini ke-trigger ada chance 65% kasih jenis bak satu jenis bakpa dan apapun serangan silverwolf dari telannya ya bisa ngasih debak juga Oh ini bisa nge-trigger sih ininya kalau weakness break Oi 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 bentar enggak gua teknik coba ya coba enggak gua teknik ya kaiso hei bener update harus hancur yang harus hancur baru kena bugnya sekarang kita tes skill kacen ducuri atkiko jebret nah satu Pak tapi bisa lu tambahin lagi bugnya jebret nah mbak coy enggak keganti nih nambah bagus ini bro ya begini bagus satu keusin Oh aja oh pantes guys gue sempet-sempet protes sama talent dia yang ini ya yang mana ya yang Aduh di detail bro yang disini kalau nggak salah nih night note kayaknya deh nah ya benar saat melancarkan skill jika jumlah debuff target musuh lebih dari atau sama dengan tiga ya gua pikir eh baknya yang ngurangin attack terus ngurangin defense ini cuma bisa satu biji Pak kalau cuma satu biji agak susah kita nge-trigger eh apa namanya side note ini harus tiga start tapi kalau bisa kayak begini coy ditambah-tambahin lagi tambahin lagi nih ya gua basic attack nambah lagi nih yang attack dar tuh gampang gampang coy tiga-tidak Hai aku kasih dan yang wajib-wajib 16.000 kejat juga senata asyata di banding orang gede ya di banding orang gede kan dari apa babak gua tujuh persen tes defense gua break Demek langsung gede kalau gua ganti ya kan ini kan ada edwigness nih ada edwigness disini misi kalinya sambal 20% kalau kita ganti jadi kuantum udah seru sebenarnya silpul serupa tapi gua butuhnya locak gitu seru anjir dan 20.000 kasih skill buat ngasih Oh kuantum ada tuh disininya di animasinya kelihatan kalian ngeliat sedikit ya udah ada sekilas ada gambar kuantum dia bakal ngasih kuantum yes silverwolf cukup menarik ya karakter yang cukup menarik gue jadi tertarik tapi Aduh Pak gimana dong gue butuhnya healer anjir tak buang-buang seksial dulu kali ya kalian speed rendah gue disini kita cek PT nanti aja di sini dulu aja ya di sini gua udah 125 coi 125 kita gas lah masih jauh sih masih jauh ke 300 masih lebih jauh di sini gua nggak ada tiga ya udah gua ambil semuanya tuh udah gua ambil jadi kita kasihin aja single-single buang sia kalau PT kecil di banner standar tuh gua susah guys ini gamenya kurang baik sama pun-apun gua di game abangnya juga begitu sama tandar gua aduh jarang banget piti rendah bro gas sama bintang empatnya di banner esok gua kurang tertarik sih Oke masih biru lah biru lah nggak mungkin emas apa ini oe buat erudition lumayan gua senjata erudition dikit banget Pak nih kalau kalian mau lihat ya senjata erudition gua ya Allah waikon kita ada ininya baru sekarang senjata erudition gua tuh dikit coy uh ini baru ini jenis repost meningkatkan 16% attack Oh bisa naikin crit damage setelah ngekill musuh dulu hongkil musuh duri rempong banget tuh mau dapet crit damage harus dapat harus ngekill musuh dulu ya kita gas kan enggak sih kita cek lihat detail dulu ya lihat detail masih jauh kayaknya dah masih jauh tiga lu sih jauh tuh silverwolf let's go ini kalau kalau emas baik banget nih game sumpah terlalu baik kok tidak akan tidak tidak glitch wah tidak glitch tunggu tat swordplay ya elah ini mau udah punya wordplay ke swordplay gitu 5600 gua bisa berapa kali gajah sih ini benernya kita cek aku jadi pengen SW kurang ajar ya kurang ajar ini game 35 ngicil piti nggak apa-apa sekali lagi lah sekali lagi lah ya buat hiburan lah sekali lagi coy kita gaskan sekali lagi let's go kelima senang aja Hai empat bintang empat ya bintang empat kan gara-gara gulis-gulis kan iya Asta welcome Asta welcome sudah ya sudah gua lebih butuh loca sepertinya walaupun pengen tapi lebih butuh loca ya sudah ya sudah dapet E3 Asta naikin skill ya skill sama talent S1 Oke tres gua jadi mantap level 8 bro Oke nah isu Oke guys gua rasa sampai selesai untuk video kali ini SW ternyata bagus banget ya karena bugnya bisa di stack 3 biji Pak itu GG gaming ya bagus banget karakter musuh banget cuman aduh gua teh punya healer tapi pengen Stellarjet kurang jangan lupa top-up di d2c.co.id Pak cek link di deskripsi ya Oke gua nggak tahu lah gua bakal gaca SW apa enggak mungkin nanti livestream kalau yang nonton gope like-nya gope all-in sampai selarjet gua habis dah buat SW dah ya itu aja deh deh jalan ganteng hanya buat SW udah ke paling bener kayak gitu deh karena gue punya sela juga enggak rugi gaca silverwolf buat buat kalian yang punya saya sebenarnya walaupun kalian butuh healer Oke semoga kalian hoki buat kalian yang gaca SW semoga hoki buat yang joki gaca juga nanti semoga hoki info joki gaca ada di di discord discordnya di deskripsi linknya ya segitu aja untuk video kali ini jangan lupa di like comment and subrek makasih banyak udah nonton makasih supportnya thank you guys so I will see you next time everybody and goodbye cuy you